Intro Diawali dengan memperlihatkan tahun dimana wabah virus zombie dengan cepat menular dari satu manusia ke manusia yang lain yang telah menyebar dan sampai kini masih belum diketahui dari mana asalnya sehingga menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia dan mengancam kepunahan umat manusia yang para ilmuwan tersisa sampai kini masih terus berusaha menemukan vaksinnya Ben dan Mikey yang dulunya adalah mantan pemain baseball mereka pun mencoba untuk bertahan hidup dengan cara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain guna bersembunyi sehingga karena tak ingin kehilangan masa mudanya dua pemuda ini pun juga terkadang bersenang-senang yang kerap bermain dan bersantai di suatu tempat sembari menghindari kejaran para zombie suatu hari ketika berpindah tempat dua sahabat ini pun tak sengaja menemukan sebuah rumah di pinggir danau sehingga Ben pun bergegas mengeceknya lebih dulu karena berniat ingin istirahat di sana dimana setelah dirasa aman Ben pun segera memberitahu Mikey dan memancing ikan untuk makan malam mereka yang besoknya sudah ada dua zombie nyasar di hutan yang tergeletak di belakang rumah Ben yang sangat sadar jika ia tidak bisa menetap lama di suatu tempat mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi namun saat ada zombie wanita merangkak keluar Ben pun lantas menembak zombie tersebut yang beruntung si mobil bensinnya masih banyak sehingga mereka berdua tak perlu lagi berjalan kaki tiba-tiba di perjalanan Mikey pun teringat bahwa dulu ia punya teman wanita yang tinggalnya tak jauh dari daerah sana sehingga mereka berdua pun langsung tancap gas mampir namun sudah tak ada siapa-siapa lagi di rumah itu dimana Mikey dan Ben ini pun lantas mengambil peralatan penting yang nantinya mungkin bisa berguna yang juga dengan cerdas menyulap kursi belakang mobil untuk dijadikan tempat terbahan dimana Ben yang terus mengajak Mikey ini untuk selalu berpindah-pindah tempat ternyata memiliki sebuah alasan karena rupanya dulu Ben sempat terjebak di rumah Mikey selama 3 bulan akibat dikepung ratusan zombie sehingga Ben pun harus mengkonsumsi makanan anjing karena tak memiliki persediaan makanan sampai zombie-jombie tersebut di luar rumah beranjak pergi dengan sendirinya beres makan siang Ben dan Mikey pun berhenti sejenak di sekitaran wilayah hutan yang dikagetkan saat Mikey menyalakan ht suara orang malah terdengar masuk dimana rupanya Mikey ini tak sengaja masuk ke frekuensi saluran komunikasi dari sebuah kelompok yang tak jauh dari daerah sana namun seorang gadis bernama Annie dan pria bernama Frank malah menyuruh mereka berdua untuk menjauh sadar jika tak jauh dari daerah sana masih terdapat sekumpulan orang yang berhasil bertahan hidup Mikey pun sontak antusias mengajak Ben untuk mencari keberadaan orang-orang itu namun Ben nampaknya tak ingin melakukannya karena tahu Mikey ini hanya lama menjomblo dan ingin bertemu Annie yang Ben pun memperingatkan Mikey jika kelompok itu belum tentu isinya adalah orang baik setelah mengingatkan Mikey pria penakut yang sudah ia anggap seperti adiknya sendiri Ben pun melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah perumahan untuk mencari suplai makanan yang ketika zombie-zombie keluar Mikey pun langsung ketakutan dan bergegas masuk ke dalam mobil namun itu tak masalah bagi Ben yang zombie-zombie itu pun malah dibuat mainan melihat air terjun mini Ben pun singgah sebentar untuk mandi sementara Mikey memilih tidur yang tak lama datanglah zombie manja-manja berjalan pelan mendekati mobil dimana ketika kaget namun melihat si zombie masih mulus Mikey jomblo ini pun tidak punya ahlak malah ingin melakukan solo karir yang Ben pun terbahak-bahak tertawa karena tak sengaja mengganggu solo karirnya Mikey mendengar Mikey mengeluh dan sudah muak dengan ocehan Mikey yang lelah berpindah-pindah tempat Ben pun mengiakkan ketika Mikey ini mengajak menginap saat mereka berdua menemukan sebuah rumah sehingga di malam itu pun Ben pun memuaskan diri minum-minum bernyanyi karena terus dituntut melindungi Mikey yang kesenangan tersebut terhenti saat Ben tiba-tiba mendengar sesuatu di luar rumah tiba paginya ketika Mikey masih tidur Ben pun masuk ke kamar dan meletakkan sebuah tongkat bisbol lalu kembali masuk membawa zombie yang ternyata sudah Ben tangkap setadi malam dimana niat Ben yang ingin Mikey ini belajar jadi seorang pemberani Ben pun mengunci Mikey di kamar dengan si zombie yang saat selamat Mikey pun menghajar Ben namun itu justru membuat Ben senang di mana dengan merayakan keberhasilan Mikey mengatasi ketakutannya mengalahkan zombie dua orang ini pun pergi ke sebuah kebun apel untuk bermain lempar bola dan bersenang-senang yang ketika puas Ben dan Mikey pun melihat ada sebuah mobil terparkir di tengah jalan sehingga Ben pun bergegas turun ingin mengambil bensin di mobil itu tak disangka ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang dibuat oleh seorang pria bernama Jerry yang lalu menyandra Mikey dan minta Ben ini untuk menyerahkan kunci mobilnya dimana setelah mengatakan jika Jerry ini terpaksa melakukan itu karena ia telah ditipu dan dikejar oleh sekelompok orang Ben pun bilang jika kunci ada di mobil namun lepaskan Mikey terlebih dahulu Ben yang memang cerdas dan punya naluri bertahan hidup yang sudah mempuni Ben pun tentu saja bohong yang sedari awal kunci mobil memang berada di dalam sakunya sehingga Jerry yang berniat jahat pun tak punya pilihan lain selain mencoba kabur namun Ben dengan sigap terpaksa menembak Jerry hingga berakhir menuju surga tak lama tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang berkata bahwa mereka tak ingin membuat keributan dan hanya ingin mengambil mobil yang dicuri Jerry dimana si wanita pun dengan sopan bertanya apakah sebelumnya Jerry ini telah mengatakan sesuatu yang Ben pun dengan tenang berbohong jika Jerry hanya berkata ingin kembali ke keluarganya Ben yang tahu wanita ini jahat namun Ben juga tak mau terlibat masalah mereka keadaan pun berjalan mulus hingga Mikey yang kenal dengan suara Mikey pun malah bertanya apakah si wanita ini adalah Annie dimana Annie pun dengan sigap langsung menembak kaki Ben yang lalu membuang si kunci mobil dan berkata jika ini adalah peringatan terakhir untuk mereka berdua supaya menjauhi urusannya mereka berhubung Ben kakinya tertembak Mikey pun berusaha mencari si kunci mobil namun entah kenapa Mikey ini masih saja belum bisa menemukannya dimana ketika hari mulai gelap Ben pun menyuruh Mikey untuk masuk saja beristirahat ke dalam mobil yang sialnya saat tidur puluhan zombie malah datang mengepung mereka yang mana hal itu pun terpaksa membuat Ben dan Mikey harus terjebak berada di dalam mobil yang saat Ben kesal ia pun menembaki zombie namun itu tak banyak begitu berpengaruh karena si zombie makin lama makin banyak berdatangan mereka berdua pun terpaksa harus menunggu namun beruntung Ben sebelumnya ternyata sudah menyiapkan banyak suplai makanan dan air minum muak melihat wajah zombie AEO AEO di luar Mikey pun menutup kaca mobil menggunakan kain yang saat air putih habis hampir seminggu terjebak Ben pun membuka botol minuman miliknya sehingga dua orang ini pun akhirnya mabuk parah bersenang-senang sampai berbicara yang tidak jelas yang kini sudah melupakan keberadaan zombie di luar yang mengepung mereka ketika sudah tak ada lagi yang bisa dikonsumsi Mikey pun akhirnya berkata jika ia akan menerobos keluar karena luka tembak di kaki Ben masih belum sembuh dan mustahil berlari dari kepungan zombie dimana setelah keluar dan Ben menunggu cukup lama Mikey pun akhirnya kembali masuk ke dalam mobil yang sialnya belum sempat menemukan kunci tangannya Mikey malah sudah tergigit terpukul dan trauma jika sahabat terbaiknya malah harus tewas dan mati di tangannya sendiri Ben pun bertekad kuat untuk tetap melanjutkan hidup agar bisa membalas dendam kepada kelompoknya Annie karena akibat ulah Annie lah mereka berdua ini terjebak di mobil hingga Mikey tidak terselamatkan yang mulai menyiapkan peralatan seadanya untuk merencanakan keluar dari mobil dengan bertahan hidup meskipun harus minum air kencingnya sendiri Ben pun kembali membuka tirai jendela untuk mencari celah agar ia bisa keluar bergegas meninggalkan mobil yang ketika Ben berhasil kabur Ben pun sudah tidak peduli lagi dengan zombie-zombie yang mengejarnya di belakang karena Ben kini sudah punya tujuan baru yaitu menghancurkan kelompoknya Annie beserta para pengikutnya nah gitu ya filmnya ya luar biasa nih guys filmnya zombie-nya nih beda ya by the way ya kocak guys zombie-nya ini ya apa yang ingin saya nih udahlah segitu aja ya kita bikin video ya baiklah terima kasih guys buat kalian yang sudah menonton ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya nih nah nanti kita cari film yang bagus-bagus lagi guys nah mantap nih luar biasa nih dah saya pamit aja dah dari video ini ya saya melarikan diri aja nih dari video ini dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um